Kisah Spasang Naga Jilid 5 Koko, jangan kau terlalu kukuh kita belajar ilmu pedang dan telah bertahun-tahun kita pegang dan mainkan pedang kita, tetapi tidak sekali pedang kita boleh kita pakai latihan bersama. Mengapakah? Bukankah kedua pedang kita sama kuatnya? Nah, marilah kita mencobanya sekalian melihat pedang siapa lebih hebat. Mendengar desakan dan bujukan nona itu, Sinwan tertarik juga. Memang suhunya orang aneh dan kukus sehingga belum pernah mereka berlatih pedang bersama dengan menggunakan pedang tulen. Pedang itu hanya boleh dipakai sendiri saja. Karena itu, Iyap pun ingin sekali mengukur kelihayan permainan O'liong Kiam Sud dari gadis itu dengan menggunakan pedang mereka yang asli. Ketika Sinwan mencabut pekliong pokiam dan mereka mulai berlatih, maka tampaklah dua sinar hitam dan putih bergulung-gulung saling sambar dan saling belit, bagaikan sepasang naga hitam dan putih sedang bersendagurau dan berterbangan di antara mega-mega di angkasa. Keduanya merasa kagum sekali karena setiap serangan selalu menemui tangkisan yang tepat sekali sehingga keduanya merasa tidak berdaya. Sungguh-sungguh suhu mereka lihai sekali dalam memecah Sinwiong Kiam Sud menjadi dua macam ilmu pedang itu, karena jika dimainkan sendiri-sendiri kedua ilmu pedang pekliong kiam sud dan O'liong Kiam Sud itu tampaknya berbeda sekali kembangannya dan mempunyai keistimewaan berbeda pula. Pekliong kiam sud gerakannya gagah dan kuat, tetapi gerakan-gerakan yang lurus itu mengandung bermacam-macam tenaga dan tipu gerak tak terduga. Sebaliknya O'liong Kiam Sud gerakannya lincah dan gesit sekali, membingungkan lawan karena banyak sekali pecahan dan gerak tipunya. Sinar pedangnya tajam pendek-pendek tetapi berubah-ubah mengacaukan pertahanan lawan. Akan tetapi, kedua sifat ilmu pedang ini setelah kini dimainkan bersama dan dipakai untuk saling serang, ternyata kedua-duanya gagal dan tak berdaya, seakan-akan keduanya telah saling kenal baik gerakan masing-masing. Kalau pekliong kiam sud diumpamakan senjata tajamnya maka O'liong Kiam Sud adalah sarungnya. Giyok Chiu penasaran sekali dan ia mengeluarkan gerakan terhebat dari O'liong Kiam Sud, namun sia-sia, karena Sin Wan tahu belaka kemana dan bagaimana ia hendak menyerang. Memang hal ini tidak aneh kalau dipikirkan bahwa kedua ilmu pedang ini berasal dari satu cabang, yakni Sin Liong Kiam Sud, dan mereka telah mempelajari Sin Liong Kiam Sud sampai hafal benar. Sedangkan pekliong kiam sud dan O'liong Kiam Sud sebenarnya belum mereka kuasai seluruhnya, karena sebetulnya mereka belum tamat mempelajari kedua ilmu pedang ini, dan sebelum mereka dapat menguasai dengan sempurna, keburu datang perisi tiwa di luar sumur sehingga mereka disuruh turun gunung. Setelah lelah berlatih, keduanya berhenti dan menyimpan pedang masing-masing, lalu duduk beristirahat di AAS Rumput sambil menikmati angin gunung yang sejuk. Dan aneh sekali, karena latihan itu, di dalam lubuk hati masing-masing timbul rasa tidak puas karena terhadap masing-masing mereka merasa tidak berdaya. Lebih-lebih Giyok Chiu, gadis ini merasa mengapa kepandayan yang dimilikinya menjadi tidak berarti kalau melayani Sin Wan. Kalau saja ia kalah atas menang, ia akan merasa puas, tetapi ia kini menjadi penasaran dan tidak puas. Kalah tidak, menang pun bukan. Juga ia tidak dapat menentukan, pedang mana yang lebih baik atau lebih ampuh. Koko, aku merasa heran sekali, agaknya ilmu pedang yang kita pelajari ini tidak seberapa hebat. Sin Wan memandang jauh dengan termenung, lalu menjawab, aneh, moi-moi, aku pun merasa mempunyai perasaan begitu. Tapi tidak ingatkah kau ketika terjadi pengeroyokan itu? Kau menggunakan pedang dan sebentar saja kau dapat merobohkan lawanmu. Giyok Chiu teringat dan kekecewaannya agak berkurang. Kau benar, Koko. Tapi anehnya, menghadapi ilmu pedangmu, kepandayan ku tiada gunanya sama sekali. Sin Wan melirik sambil tersenyum. Kau ini aneh, moi-moi. Kau kan tidak mempelajari Ouliong Kiam Sud untuk digunakan menyerang aku? Ketahuilah, aku sendiri merasa betapa pedangku sama sekali tak dapat menembus pertahanan ilmu pedangmu. Setelah beristirahat dan makan buah-buahan yang mereka petik di dalam hutan di lereng bukit, mereka lalu melanjutkan perjalanan mereka dengan cepat. Koko, apakah kita pergi ke gedung Sumat Cian Bu? Ya, kita langsung menuju ke sana dan membasmi Bang Satsi Suma lebih dulu jawab Sin Wan sambil mengertak gigi karena gemas teringat akan musuh besarnya. Karena mereka menggunakan ilmu lari cepat, maka dua hari saja mereka telah tiba di kota tempat tinggal Sumat Cian Bu. Hari telah menjadi gelap ketika mereka berdua memasuki kota maka mereka menanti sebentar sebelum menyerbu ke gedung Sumat Cian Bu itu. Setelah hari menjadi gelap, keduanya lagi loncat ke atas genteng dan sambil berlari-lari cepat di atas genteng merupakan dua bayangan putih dan hitam, mereka menuju ke gedung yang tinggi dan besar itu. Tetapi mereka terheran mendapat kenyataan betapa gedung itu sunyi saja dan yang menjaga keamanan hanya empat orang anggauta keamanan yang berjalan mondar-mandir di belakang tembok yang mengurung gedung itu. Di dalam gedung sendiri sunyi senyap, hanya di bagian belakang tampak lampu bernyala dan ada suara orang bercakap-cakap. Bagaikan dua ekor kucing mereka meloncat turun dengan ringan sekali sehingga tidak menerbitkan suara. Ketika dua orang penjaga lewat di tempat mereka bersembunyi, mereka menerjang dan tanpa dapat mengeluarkan teriakan kedua penjaga itu kena tertotok dan roboh. Pingsan. Demikianlah nasib kedua penjaga lainnya. Kemudian Sin Wan Giok Chiu meloncat masuk ke dalam gedung. Alangkah kecewa mereka ketika mendapat kenyataan bahwa gedung itu betul-betul kosong dan tidak ada orangnya, dan yang sedang bercakap-cakap di bagian belakang hanyalah beberapa orang pelayan saja. Para nelayan itu, empat orang tua dan dua orang laki-laki terkejut sekali ketika tiba-tiba tampak dua orang muda yang telah berada di hadapan mereka. Jangan takut, kami takkan mengganggu kata Sin Wan kepada mereka yang berlutut, sambil menggigil ketakutan, asal saja kalian terangkan di mana adanya Sam Chian Bu dan keluarganya. Tai Jin, Hu Jin dan Shio Chia beserta beberapa orang pelayan dan pengawal telah tiga hari pergi ke kota raja, jawab seorang pelayan yang agak tabah. Awas, jangan membohong Giok Chiu membentak sambil menendang sebuah meja sehingga meja itu terpental dan semua barang di atas meja itu beterbangan. Mereka takut sekali dan makin pucat wajah mereka. Tidak, tidak, Li Hiap. Kamiti, tidak berani membohong, bukan menerasa kecewa hati Sin Wan dan Giok Chiu. Mereka lalu meninggalkan gedung itu, setelah terjadi pula sedikit pertentangan. Faham antara Sin Wan dan Giok Chiu. Karena kecewa dan marah, Giok Chiu hampir saja mengangkat tangan dan membunuh semua isi gedung Sumat Chian Bu, tetapi Sin Wan segera mencegahnya. Moi Moi tak perlu membunuh mereka ini. Mereka tiada sangkut pautnya dengan kedosaan Sumat Chian Bu. Tetapi orang-orang yang bekerja kepadanya dan menjadi kaki tangannya bukankah orang baik-baik Giok Chiu bersih keras. Jangan begitu, Moi Moi. Mereka hanyalah orang-orang kecil yang bekerja hanya untuk mencari sesuap nasi. Kalau mereka tidak mengganggu kita, tak perlu kita berlaku kejam terhadap mereka. Giok Chiu mendongkol sekali dan mulutnya cemberut, tapi ia tidak membantah lagi, lalu mendahului meloncat ke atas genteng, diikut oleh Sin Wan dari belakang. Malam itu juga mereka meninggalkan kota Weekuan untuk mengejar Sumat Chian Bu yang sedang pergi ke kota Raja. Jarak antara Weekuan dan kota Raja bukanlah dekat dan jika mereka berjalan cepat, maka mereka sedikitnya membutuhkan waktu tiga hari. Moi Moi, di kota Raja kita harus berlaku hati-hati, karena di sana adalah pusat para pahlawan kaisar yang berkepandaian tinggi. Giok Chiu menahan tindakan kakinya dan menengok, ah, jadi kau. Tiba-tiba merasa jerih dan takut, Koko katanya mengandung suara sindiran. Sin Wan mengerutkan jidatnya dan berkata, tidak takut, Moi Moi, tapi berhati-hati. Kau kan juga ingin agar pekerjaan kita membalas dendam kali ini jangan sampai gagal, bukan? Giok Chiu berkata Jumawa, hah, apa yang dikhawatirkan? Aku tidak takut segala pahlawan anjing itu. Paling-paling kita akan berhadapan dengan Tosu Siluman Chin Chin Ho Atsu, dan aku seujung rambut pun tidak takut padanya. Sin Wan makin heran melihat sikap dan kejumawaan Giok Chiu, karena tidak disangkanya gadis itu akan menjadi sesombong itu. Ia tidak tahu bahwa semenjak dapat mengalahkan para pahlawan yang mengeroyok mereka di luar sumur, di dalam hati gadis muda itu timbulah sifat bangga yang besar sehingga membuat ia menjadi jumawa dan menganggap bahwa kepandainya telah sampai di puncak kesempurnaan. Karena inilah maka ketika berlatih mengadu pedang dengan Sin Wan, ia menjadi penasaran dan kecewa karena tak dapat menangkan pemuda itu. Dua hari kemudian mereka tiba di kota Kiong Kuan yang besar. Kota ini cukup ramai karena letaknya dekat kota raja dan di sini banyak pula tinggal orang-orang berpangkat pangeran. Ketika Sin Wan dan Giok Chiu berjalan perlahan memasuki pintu kota, tiba-tiba dari belakang terdengar suara kaki kuda dan ketika mereka berdiri di pinggir jalan memandang, ternyata yang datang adalah tiga orang tinggi besar yang pandai sekali menunggang kuda. Ketika tiga orang itu lewat di depan mereka, ketiganya menengok dan memandang dengan tajam. Tapi Sin Wan dan Giok Chiu tidak ambil peduli sama sekali dan melanjutkan perjalan mereka memasuki kota. Giok Chiu tertarik oleh sebuah rumah penginapan yang daun pintu dan tiang-tiangnya dicat merah sehingga nampak indah sekali, maka ia lalu mengajak Sin Wan bermalam di situ saja. Sin Wan tersenyum melihat kegembiraan gadis itu dan menurut saja. Kepada seorang pelayan ia lalu minta disediakan dua kamar. Dua kamar ukuran kecil, atau satu saja kamar ukuran besar pelayan yang berlidah tajam dan jernaka itu bertanya sambil melirik ke arah Giok Chiu. Gadis itu timbul marahnya dan ia membentak. Tulikah kau? Kami minta dua kamar dan jangan kau banyak cerweb lagi. Pelayan itu memandang dengan terkejut dan buru-buru ia menyediakan kamar yang diminta. Sabarlah, moi-moi untuk apa meladani segala macam orang seperti dia? Apa? Justru orang-orang macam dia itu kalau tidak diberi. Hajaran tentu selalu akan mengganggu orang Sin Wan hanya tersenyum melihat kegalakan nona ini, karena betapapun juga, jika Giok Chiu sedang marah seperti itu matanya bersinar-sinar, kedua pipinya kemerah-merahan, kulit hidungannya yang tipis kembang kempis dan bibirnya yang bagus bentuknya itu merengut dan meruncing tetapi menambah manisnya. Pada saat itu, tiba-tiba dari luar terdengar suara orang berkata-kata dan Sin Wan lalu memberi isarat kepada Giok Chiu. Ketika mereka memandang, ternyata yang datang adalah tiga orang yang berkuda yang tadi bertemu dengan mereka di pintu gerbang kota. Ketika orang itu pun memandang kepada mereka dengan tajam, tetapi lalu mereka membuang muka dan memasuki kamar pengurus rumah penginapan. Sin Wan lalu mengajak Giok Chiu memasuki kamarnya dan ia berkata, Moi-moi, ku rasa tiga orang itu bukanlah orang-orang baik. Mereka agaknya mengikuti kita. Apa? Biar ku hajar mereka sekarang juga. Eh, eh. Sabar, Giok Chiu. Dengan alasan apa kita harus mencari perkara? Biarkan sajalah, tetapi malam ini kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati. Menghadapi tiga ekor tikus busuk itu saja mengapa begitu ribut-ribut? Aku malam ini ingin melihat-lihat kota, Koko. Sin Wan menyatakan setuju. Baiklah, kita pergi mencari tempat makan yang paling besar. Setelah membersihkan tubuh Sin Wan dan Giok Chiu keluar dari rumah penginapan dan berjalan melihat-lihat kota yang indah dan besar itu. Giok Chiu kagum melihat bangunan-bangunan yang besar dan tinggi. Sungguh pun kedua anak muda itu tampaknya berjalan-jalan dan mengagumi pemandangan kota namun sebenarnya mereka tahu bahwa ada seorang di antara ketiga penunggang kuda sedang mengikuti mereka. Orang itu tinggi dan kurus dan kaki kirinya agak pincang, tapi di pingganya tergantung sebatang pedang yang memakai ronce kuning. Kita sikat dia, Koko kata Giok Chiu. Mereka lalu masuk ke dalam sebuah restoran besar dan memesan masakan. Dan Alangkah mendongkolnya dan marahnya Giok Chiu ketika melihat betapa si pincang itu pun memasuki restoran dan duduk di meja yang dekat dengan meja mereka. Alangkah kurang ajar dan beraninya. Kalau ia tidak duduk bersama Sin Wan, tentu ia melemparkan meja di depannya kepada orang tinggi kurus itu. Tetapi Sin Wan berkejap kepadanya untuk mencegah gadis itu melakukan sesuatu yang mengacaukan. Untuk melampiaskan marahnya, Giok Chiu berkata, Tak kusangka, tiga bangkai tikus yang terserak di sanan tadi tahu-tahu yang seekor terdampar ke sini sambil berkata demikian. Ia sengaja memandang si pincang itu dengan metu marah. Tentu saja, kata-katanya ini membuat para tamu restoran memandang heran, sedangkan si pincang itu yang merasa dirinya disindir, tampak jelas menahan-nahan diri untuk tidak memperlihatkan marahnya. Ia hanya balas memandang tajam, lalu menundukkan kepala dan maka hidangan yang dipesannya. Setelah makan kinyang, Sin Wan dan Giok Chiu sengaja mengambil jalan memutar, melalui jalan yang sunyi. Dan betul saja, si tinggi pincang itu tetap mengikuti mereka. Sin Wan dan Giok Chiu lalu menggunakan ilmu lari cepat, tetapi orang itu pun pandai dalam ilmu ini. Hanya saja, kedua anak itu maklum bahwa kepandayan orang itu tidak berapa tinggi. Giok Chiu, tentu ada apa-apa yang tidak beres. Mari kita pulang dengan diam-diam kita lihat, mereka itu sebetulnya orang-orang apa dan sedang melakukan apa. Dan pikus ini bagaimana? Aku ingin memberi rasa padanya, Sin Wan tersenyum, sesuka mulah asal jangan terlalu lama. Giok Chiu lalu membungkuk untuk memungut sepotong batu, lalu ia berhenti dan berteriak, Hi, tikus pincang, jalanmu tidak sedap dipandang karena kakimu pincang sebelah. Biarlah aku tolong kau dan bikin pincang kakimu yang sebelah lagi tangannya lalu diayun dan batu kecil itu meluncur cepat ke arah pengejar. Si tinggi kurus itu berlaku waspada, tetapi ternyata batu yang menyerangnya lebih cepat lagi. Ia tak sempat berkelit dan tahu-tahu tulang keringnya berbunyi peletak dan ia roboh karena kaki kanannya tiba-tiba lemas dan sakit sekali. Ketika ia merabahnya, ternyata tulangnya telah pecah. Ia meringis kesakitan dan diam-diam terkejut sekali melihat kelihayan kedua anak muda itu. Masih baik mereka tidak menghendaki jiwaku, ia berpikir dan merangkak maju untuk minta pertolongan orang. Sin Wan dan Giyok Chiu lalu meloncat ke atas genteng dan mereka menggunakan kepandayan untuk meloncati rumah-rumah dan cepat menuju ke rumah penginapan. Ginkang mereka sudah demikian sempurna sehingga yang tampak berkelebat hanya dua bayangan putih dan hitam. Setibanya di atas rumah penginapan, mereka bersembunyi di balik buungan yang tinggi dan mengintai. Tiba-tiba tampak bayangan beberapa orang bergeat di atas genteng dan meloncat ke bawah dengan gerakan cukup gesit. Mereka berdua lalu meloncat mendekati dan dengan hati-hati mereka membuka genteng kamar para penunggang kuda itu. Ternyata di dalam kamar yang besar itu telah berkumpul banyak orang dan langkah terkejut mereka melihat bahwa di antara mereka terdapat juga pahlawan-pahlawan kaisar yang dulu mengeroyok mereka di atas sumur. Mereka mendengarkan dengan teliti. Benarkah mereka mengejar sumacian bu terdengar seorang berkata. Kalau begitu, kita harus dapat menangkap mereka sebelum kabur. Tetapi mereka lihai sekali, berkata seorang yang dulu mengeroyok sinuan. Jangan takut, Hek Tuwako dan Mosu Siok ada di sini. Pula, mereka tadi telah diikuti oleh Liu Sute. Kita nanti mengepung mereka, masak tak dapat merobohkan dua orang anak muda saja? Maka taulah sinuan dan Giyok Chiu bahwa kedatangan mereka di gedung sumacian bu telah diketahui oleh orang-orang ini dan tahu pula bahwa orang-orang ini bukan lain ialah para pengawal dan pahlawan kerajaan. Maka Giyok Chiu menjadi hilang sabar dan ia tertawa nyaring di atas genteng, sambil memaki, bangsat anjing penjilat kaisar. Kalau kalian sudah bosan hidup, naiklah ke sini ku tunggu. Sinuan terpaksa juga meloncat dan bersiap menanti kedatangan para lawan itu. Ia merasa gelit tercampur bahwa atau tak berdaya menghadapi gadis yang pemberani sekali ini. Mendengar kata-kata Giyok Chiu, tiba-tiba api lilin di dalam kamar itu ditiup pada tak lama kemudian dari empat penjuru berloncatan naiklah orang-orang dengan senjata tajam di tangan. Sinuan melihat bahwa yang naik lebih dari 20 orang dan yang terdepan sekali adalah seorang tua yang gerakannya gesit dan seorang pemuda gagah dan bersenjata tombak. Orang tua itu bersenjata sepasang pedang yang tergantung di punggungnya. Bangsat pemberontak yang berani mati. Menyerahlah hidup-hidup daripada mati tertembus pedang, orang tua itu membentak garang. Giyok Chiu tertawa dan menunjuk ke arah orang tua itu sambil berkata kepada Sinuan. Koko, kau lihat baik-baik. Bukankah orang Simo ini mukanya sama benar dengan tikus tua yang hampir mati kelaparan? Sinuan memandang dan hampir saja ia tertawa geli kalau saja ia tidak ingat bahwa orang tua itu seorang yang berkepandaian tinggi sehingga tidak baik menghinanya, karena sesungguhnya muka yang sempit dan berpotongan tajam. Ditambah dengan beberapa lembar kumis di bawah hidungannya itu memang seperti seekor tikus. Ternyata Giyok Chiu menduga tepat, karena memang orang tua itu adalah Moh Hinchu yang berjuluk iblis berpedang dua dan termasuk pahlawan kaisar kelas dua. Ilmu pedangnya telah terkenal dan kepandainya masih lebih tinggi dari semua orang yang kini mengepung Giyok Chiu dan Sinuan. Sebagai seorang yang memiliki kepandaian dan kedudukan tinggi, tentu saja Moh Hinchu marah sekali mendengar rejekan Giyok Chiu. Ia mencabut sepasang siang kiamnya dan menyerang sambil membentak. Bangsat pemberontak rendah sepasang pedang di tangan kiri kanannya bergerak, yang kanan menusuk lengan dan yang kiri menyapu pinggang gadis itu. Haya Giyok Chiu berkelit mundur sambil mengejek sehingga Moh Hinchu makin marah dan menyerang lagi. Kalau dibandingkan, kepandaian orang Shimo ini setingkat dengan kepandaian Song Tatkin murid Chin Chin Hoatsu yang pernah dijatuhkan oleh Giyok Chiu. Memang dulu secara mudah sekali Song Tatkin dapat dirobohkan oleh gadis itu, tapi hal itu terjadi karena Song Tatkin tak bersenjata dan tidak pernah menyangka bahwa gadis itu demikian lihai. Sedangkan kini orang Shimo ini telah dapat menduga bahwa lawannya adalah seorang muda yang memiliki kepandaian tinggi, dan di kedua tangannya terdapat sepasang pedang yang telah mengangkat namanya tinggi-tinggi, maka setelah diserang terus, Giyok Chiu terdesak juga dan menjadi marah. Sambil berseru keras gadis itu mencabut pokyamnya dan Moh Hinchu bergidik ketika melihat sinar hitam berkelebat dan menyambarnya dengan mengeluarkan hawa panas mengerikan. Cepat sekali Moh Hinchu menggunakan sepasang pedangnya menangkis dengan tipu gerakan Hang Sao Pai Yap atau angin sapu daun rontok. Maksudnya hendak menggunakan tenaga untuk menangkis dengan keras agar sekali babat saja membuat senjata lawan yang aneh itu terpental. Tetapi alangkah terkejutnya ketika ia merasa betapa kedua siang kiamnya seakan-akan membacok air dan tau-tau yang tinggal di dalam kedua tangannya hanya gagang pedang saja, sedangkan pedangnya sendiri entah telah terbang kemana. Demikianlah hebat dan ketajaman O Leong Pokyam. Giyok Chiu mengeluarkan seruan menghina dan sekali saja ia menyerang, pundak lawannya telah kena terbabat oleh pokyamnya sehingga orang Shimo itu roboh sambil mengeluarkan teriakan ngeri. Sementara itu orang muda yang bersenjata tombak menyerang Sin Wan, akan tetapi oleh Sin Wan muda saja dikelit dan anak muda ini balas menyerang dengan tangan kosong. Anak muda bersenjata tombak itu hanya pahlawan kelas tiga saja, mana ia dapat melawan Sin Wan? Dalam beberapa jurus saja, tombaknya telah dapat dirampas dan sekali tekuk dalam tangannya, tombak besi itu menjadi bengkok dan dilemparkan Sin Wan ke bawah genteng. Melihat betapa lihainya kedua anak muda itu, semua pahlawan maju mengeroyok dengan senjata masing-masing. Sin Wan terpaksa mencabut pekliung pokyam dan bersama-sama Giyok Chiu ia mainkan pedangnya dengan gerakan bergelombang yang hebat. Harus dikasihani para pengeroyok itu, seakan-akan rombongan semut mengeroyok api, begitu mendekat segera tubuh mereka bergelimpangan karena sinar hitam dan putih itu saja sudah cukup membuat mereka roboh. Akhirnya beberapa orang yang masih belum menjadi korban segera meloncat turun dan melarikan diri dari amukan Sin Wan dan Giyok Chiu. Tak lama kemudian datanglah barisan tentara di bawah pimpinan seorang komandan mengurung rumah penginap Pak Antu. Sin Wan dan Giyok Chiu sudah masuk kembali ke dalam kamar dan berkemas, karena malam ini juga. Mereka hendak melanjutkan perjalanan. Ketika Sin Wan melihat keluar, ternyata puluhan tentara penjaga keamanan yang datang membantu telah mengurung rumah itu dan semua tamu yang tidur menginap di situ menjadi ketakutan. Pemberontak-pemberontak keluar dengan damai komandan yang gemuk dan bermuka merah itu berteriak-teriak sambil mengatur barisannya mengurung. Sin Wan tersenyum melihat ini, kemudian setelah beres membungkus pakaian dan lain-lain, ia dan Giyok Chiu keluar dari pintu depan dengan tenang. Para anggota penjaga itu tidak tahu yang manakah pemberontak-pemberontak yang harus ditangkap, maka ketika melihat Sin Wan dan Giyok Chiu keluar mereka diamkan saja. Baru setelah seorang pengeroyok yang lari dan kini telah ikut mengepung berteriak, inilah pemberontak-pemberontak itu, serbu mereka segera bergerak dengan meta memandang heran. Inikah pemberontak-pemberontaknya? Seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik? Komandan muka merah memperlihatkan kegagahannya dan sambil palangkan golok besar ia mencegat Sin Wan dan Giyok Chiu. Menyerahlah bentaknya dengan suaranya yang tinggi kecil. Hektometer, kalian gentong-gentong kosong ini harus diberi hajaran Giyok Chiu berkata gemas, tetapi Sin Wan mendahului membentak kepada komandan muka merah yang gemuk itu. Kau menggelindinglah pergi dari sini dan sebelum si gemuk itu tahu apa yang terjadi, tahu-tahu ia merasa tangan pemuda itu yang kuat sekali mendorongnya demikian keras sehingga tidak ampun lagi tubuhnya terjengkang ke belakang dan bergulingan, betul-betul seperti bola menggelinding. Hayo, moi-moi! Buat apa mengotorkan tangan melayani segala tikus rendah? Biarpun belum puas, Giyok Chiu mengejar Sin Wan yang meloncat naik ke atas genteng dan mereka pergi tinggalkan Kiong Kuan menuju ke Kota Raja. Menjelang fajar mereka telah tiba di luar tembok besar Kota Raja dan di sebuah bukit keil mereka melihat sebuah kucil-kecil yang mungil. Karena perlu beristirahat sebentar sebelum memulai dengan pekerjaan yang penting itu. Ternyata itu adalah kelenteng Kuan Im Poh Wisat yang dijaga oleh dua orang pendeta wanita yang telah tua. Kedua pendeta itu sangat ramah-tamah dan mereka menerima kedatangan Sin Wan dan Giyok Chiu dengan girang. Kedua anak muda itu memberi hormat kepada patung Kuan Im, lalu mereka mengasuh sambil bersama di di ruang belakang. Setelah matahari pagi menerangi permukaan bumi dan kedua anak muda itu makan bubur hidangan nikau tadi, mereka lalu meninggalkan bungkusan uang dan pakaian, dan hanya dengan membekal pedang, mereka berangkat menuju ke pintu gerbang Kota Raja. Tetapi ternyata bahwa para penjaga yang mereka pukul kucar kacir di Kiong Kuan malam tadi, telah cepat memberi kabar ke Kota Raja pada malam itu juga sehingga Sumacian Bu telah bersiap menanti kedatangan mereka. Hal ini Sin Wan dan Giyok Chiu tidak menyangkanya, maka ketika mereka tiba di pintu gerbang mereka kaget melihat banyak orang menghadang di jalan masuk pintu itu. Ketika mereka melihat tegas, ternyata kesemuanya adalah pahlawan kaisar dan di antaranya terdapat Sumacian Bu sendiri yang berpakaian perang dengan lengkap. Selain Sumacian Bu sendiri, di dekat kapten itu terdiri tiga orang tosu dan seorang perempuan tua berbaju hijau. Melihat musuh besarnya berdiri di depannya, Sin Wan timbul marahnya dan segera ia mencabut pek kliung pokiam sambil membentak. Bangsat Suma sekarang kau hendak lari kemana sambil berkata begini ia meloncat menerjang Sumacian Bu yang cepat menangkis dengan pedangnya, tetapi sekali bentur saja pedang itu patah. Sin Wan melanjutkan pedangnya membabat leher dan Sumacian Bu berteriak kaget, tetapi pada saat itu, seorang di antara tiga tosu itu telah maju menolong dengan tongkat bajanya yang berat menusuk perut Sin Wan dengan gerakan ular hitam masuk lubang. Terpaksa Sin Wan menarik kembali pedangnya dan meloncat berkelit karena jika ia meneruskan serangannya, maka sukar baginya untuk menghindarkan diri dari sodokan tongkat itu. Bangat mudah sabar dulu tosu itu membentak, siapakah kau berani mengacau ke kota raja? Apakah kau sudah bosan hidup? Sin Wan tersenyum dan membalas memaki, hektometer, hektometer, kau bangsat. Berjubah pendeta. Agaknya kau pun bukan orang baik-baik. Ketahuilah, aku adalah Bun Sin Wan dan kedatanganku hendak membalas dendam orangtuaku kepada bangsat si Suma ini. Kalian tiada permusuhan dengan aku, maka lebih baik mudurlah. Tetapi kalau hendak membela bangsat ini, aku pun tidak takut. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tua baju hijau itu berkata, Cian Bu, apakah ini anak pemberontak itu? Suma Cian Bu mengangguk. Benar, To'an Yo. Inilah anak pemberontak. Itu. Wanita itu lalu menunding dan berkata, Anak muda, kau lebih baik menyerah saja, mungkin dosa-dosamu dapat diperingan. Kau mengandalkan apakah berani melawan kami sikap wanita ini jumawa sekali sehingga menimbulkan marahnya Giyok Chiu. Eh, kau ini siluman perempuan dari manakah begitu sombong bentaknya. Wanita baju hijau itu memandang kepada Giyok Chiu dengan tersenyum mengejek. Kau anak kemarin sore sudah berani unjuk gigi. Ketahuilah nenekmu ini ialah liong san ku ibu. Hayo lekas kau berlutut di depanku, wanita itu agaknya mengira bahwa Giyok Chiu tentu pernah mendengar namanya yang tersohor dan menjadi jerih. Tidak tahunya, tidak saja Giyok Chiu memang belum pernah mendengar julukan yang berarti biang hantu dari liong san itu, bahkan andai kata sudah mendengar pun, gadis yang bernyali besar sekali pasti takkan merasa takut. Mendengar kata-kata liong san ku ibu, ia bahwa tertawa merdu dan nyaring, lalu berkata, Jadi kau kasih biang hantu? Hi, anakku, kalau begitu kau harus berlutut tiga kali di depanku. Ketahuilah, aku ini ialah nenekmu yang biang hantu. Hayo kau lekas berlutut. Tentu saja liong san ku ibu menjadi marah sekali. Ia berpaling kepada ketiga tosu itu lalu berkata, Toyu sekalian, mari kita bikin mampus dua anak kurang ajar ini. Sehabis berkata demikian, perempuan tua baju hijau itu lalu mencabut keluar sepasang pedangnya dan langsung menyerang Giyok Chiu dengan hebat. Giyok Chiu terkejut melihat betapa gerakan perempuan itu ganas dan cepat sekali, Tapi ia tidak takut dan sambil berloncatan menyingkiri serangan lawan, ia mencabut ou liong po kiam. Kini liong san ku ibu yang kaget karena tiba-tiba ia merasa sambaran pedang hitam yang ganas itu. Ia tahu bahwa pedang gadis itu adalah sebuah po kiam yang sangat ampuh, maka ia tidak berani beradu pedang. Ia hanya menggunakan kiam huatnya yang memang indah dan cepat itu untuk mengurung Giyok Chiu. Tapi ia tidak tahu bahwa di samping kiam sutnya, yakni sineng kiam sut yang liai, masih banyak ilmu pedang yang lebih hebat lagi, dan di antaranya yang terlihai adalah hou liong kiam sut. Maka ketika Giyok Chiu mulai menjalankan ilmu pedangnya, sebentar saja ia menjadi sibuk menangkis sambil mundur. Tosu termuda di antara ketiganya, yakni liong ging Tosu segera maju membantu, sedangkan yang dua, liong guat Tosu dan liong hun Tosu, maju menyerang Sinwan dengan tongkat mereka yang berat dan kuat. Pertempuran makin ramai ketika beberapa orang pahlawan yang memiliki kepandaian tinggi juga mengurung mereka. Tapi pedang-pedang mustika itu dimainkan oleh Sinwan dan Giyok Chiu demikian hebat sehingga merupakan sepasang naga sedang mengamuk dan membuat jerih mereka yang mengeroyuknya. Sebentar saja beberapa orang pengeroyuk telah roboh dan yang lain-lainnya terdesak. Sinwan menggunakan sebagian besar daripada perhatiannya untuk menyerang Sumacian Bu yang telah berganti pedang sehingga karena beberapa kali hampir saja kapten itu menjadi korban keganasan Pek Liong Pohiam, dan melihat betapa para pembantunya terdesak mundur, Sumacian Bu lalu meloncat mundur dan lari memasuki pintu gerbang. Bang Sat jangan lari Sinwan loncat mengejar, tapi ia dihalang-halangi pengeroyok lain sehingga ia harus merobohkan dua orang dulu baru ia dapat meloncat mengejar. Karena ia melihat betapa Sumacian Bu meloncat ke atas genteng, ia pun mengayun tubuhnya ke atas dan masih dapat ia melihat bayangan musuhnya itu di atas wuungan yang tinggi. Ia segera mengejar tapi kedua Tosu, Liang Guat Tosu dan Liang Hun Tosu, sudah mengejarnya pula dan menyerangnya dengan tongkat mereka. Sinwan memutar pedangnya menangkis lalu setelah melayani mereka beberapa jurus dan mendapat ketika, ia meloncat pula mengejar ke arah bayangan tadi. Ia mencari-cari dengan matanya dan melihat berkelebatnya bayangan di tempat jauh, di atas sebuah gedung yang jauhnya beberapa belas rumah dari situ. Ia lalu meloncat lagi dan lari mengejar. Ia masih sempat melihat betapa Sumacian Bu yang ketakutan setengah mati itu lari dan meloncat turun dalam pekarang belakang sebuah gedung. Tapi pada saat itu, Liang Guat Tosu dan Liang Hun Tosu sudah sampai pula ke situ dan mengirim serangan mereka lagi. Pendeta-pendeta tak tahu diri. Aku tak ingin membunuhmu, lepaskanlah aku. Bangsat kecil, jangan kau banyak tingkah. Menyerah atau mati. Maka timbulah marah Sinwan. Ia memutar pokiamnya sedemikian rupa sehingga Pek Liyong Pokiam seakan-akan berubah menjadi puluhan dan menyerang kedua Tosu itu dari segala jurusan. Tosu-Tosu itu adalah murid Chin Chin Hoatsu tingkat pertama, maka kepandayan silat mereka memang tinggi. Tapi kini menghadapi Pek Liyong Kiam Sud, mereka tak berdaya. Mereka masih mencoba untuk memutar-mutar tongkat menangkis, tapi sia-sia, karena pokiam itu telah mendahului mereka dan tiba-tiba Liang Hun Tosu berteriak kesakitan karena lengan tangganya berikut tongkatnya terbabat putus. Dengan kaget Liang Guat Tosu meloncat mundur, dan Sinwan lalu lari pula ke arah gedung di mana tadi Sumacian Bu turun. Liang Guat Tosu terpaksa hanya bisa menolong Sutenya yang terluka parah. Sinwan meloncat turun ke pekarangan gedung besar itu dan ia tiba di taman yang indah. Ia menengok ke sana ke sini, lari-lari ke arah gedung. Ia mengintai ke dalam dari sebuah jendela, tapi gedung itu sunyi saja. Setelah mengambil jalan memutar ia mengintai ke jendela lain dan di dalam sebuah kamar ia melihat seorang gadis sedang membaca kitab Tiong Yong, yakni kitab pelajaran Nabi Kong Hucu. Seorang pelayan wanita datang mengantar Rairde dan berkata, Suma Syochia, kau rajin sekali sehingga siang malam hanya belajar kitab saja. Apakah Syochia ingin menjadi sastrawan wanita? Ataukah Syochia ingin menjadi gadis suci pelayan itu menggoda? Dan gadis itu perdengarkan suara ketawanya yang halus dan merdu. Tubuhnya yang langsing itu bergoyang-goyang di atas bangku yang didudukinya ketika ia tertawa, lalu terdengar suaranya yang lemah lembut. A.B.W.E., aku adalah seorang wanita terpelajar, kalau tidak membaca kitab yang balik di dalam kamar atau menyulam sulaman yang indah, habis apakah harus pegang pedang men panah? A.B.W.E., pelayan itu tertawa sambil menutup mulutnya dengan ujung lengan baju, lagaknya genit sekali. Syochia, apa salahnya kalau kau bermain pedang? Ayahmu seorang pembesar militer yang gagah perkasa. Ingat, A.B.W.E., aku seorang wanita. Tapi, Syochia, bukankah zaman sekarang banyak terdapat wanita-wanita pendai bersilat? Coba saja lihat nyonya tua yang berbaju hijau yang kemarin datang itu, namanya kalau tidak salah Niong Santo Anio, begitulah disebut orang. Ia selalu membawa-bawa pedang dan kabarnya kepandainya tidak di bawah ayahmu sendiri. Bukankah itu hebat dan luar biasa sekali namanya? Nona itu menghela nafas dan ia memutar tubuhnya perlahan dan menghadap jendela hingga sinuan terkejut dan buru-buru bersembunyi, dan mendengar lebih jauh sambil mengagumi wajah gadis yang luar biasa cantiknya itu. Usia gadis itu paling banyak 18 tahun, pakaiannya indah berkembang, tubuhnya tinggi langsing, rambunya hitam panjang dikondi ke belakang dengan manisnya, sedangkan kulit muka yang halus lemas kemerah-merahan itu terhiasa pasang metu yang cerdas dan lembut sinarnya, hidung dan mulutnya kecil dan indah bentuknya. Pendeknya seorang Cian Kim Sio Cia yang benar-benar tiada cacacelanya. Nona itu menghela nafas dan berkata, A.B.W.E., biarpun ayah berpangkat Cian Bu dan tiap hari kau melihat orang-orang dari golongan ahli silat, namun sesungguh ya aku tidak suka melihat orang-orang yang biasanya hanya bermain dengan senjata tajam untuk membunuh orang lain. Lihatlah betapa permusuhan ditumpuk-tumpuk, orang-orang saling kejar, saling bunuh, dan saling balas sakit hati. Apakah hidup macam? Demikian itu baik. Ah, aku lebih senang membaca kitab-kitab kuno yang memberi nasihat-nasihat dan petuah tentang hidup yang baik. Suma Sio Cia, kau memang seorang Cian Kim Sio Cia yang berbudi dan pandai, A.B.W.E. memuji. Sementara itu, kini Sin Wan tidak ragu-ragu lagi bahwa Nona cantik di dalam kamar itu adalah putri musuhnya, anak perempuan dari Suma Cian Bu. Ia tidak mau mengganggunya, karena yang dibenci dan dicarinya hanya Suma Cian Bu seorang. Maka ia segera tinggalkan tempat itu dan memeriksa kamar lain. Tapi Suma Cian Bu tidak tampak bayangannya. Sin Wan menjadi marah dan timbul gemasnya. Ia lalu marah dan timbul gemasnya. Ia lalu kembali ke atas kamar Suma Sio Cia tadi dan cepat meloncat masuk dari jendela. Suma Sio Cia menggunakan sapu tangan menutup mulutnya yang hendak mengeluarkan jeritan kaget ketika melihat betapa tiba-tiba seorang pemuda yang tampan dan gagah tahu-tahu telah berada di dalam kamarnya. Kebetulan sekali A.B.W.E. baru saja keluar dari kamar itu karena disuruhnya mengambil benang sulam baru. Maaf Sio Cia. Aku tak hendak mengganggumu, hanya ingin bertanya bukankah Sio Cia puteri dari Suma Cian Bu. Melihat sikap dan kata-kata Sin Wan yang halus, lenyaplah rasa. Kaget nona itu dan ia mengangguk untuk membenarkan kata-kata Sin Wan. Dimanakah ayahmu sekarang, Sio Cia? Tadi aku melihat ia masuk ke dalam gedung ini, tapi telah lenyap begitu saja. Dimana ia bersembunyi. Tiba-tiba Suma Sio Cia menjadi berani dan bertanya, ada urusan apakah kau mencari ayahku? Dia adalah musuh besarku yang harus menebus dosanya. Terbelalak sepasang metu yang bening itu mendengar pengakuan ini. Apa? Mengapa begitu? Apakah dosanya terhadapmu? Sin Wan kertak gigi ketika menjawab, ayahmu telah membunuh ibuku dan kakeku. Hayo katakan, dimana dia? Tidak, tidak. Ayah. Kau pergilah, ada orang jahat. Suma Sio Cia berteriak-teriak. Sin Wan cepat maju dan ulurkan tangannya sehingga sekejap saja Suma Sio Cia kena tertotok dan lemas tak berdaya. Tiba-tiba timbulah akal pada pikiran Sin Wan. Musuh besarnya sangat licin dan selain banyak pelindungnya, juga pandai bersembunyi. Lebih baik kalau ia culik Suma Sio Cia saja untuk memancing Suma Cian Bu. Karena pikiran ini, maka ia berkata kepada gadis itu yang masih dapat mendengarnya walaupun telah menjadi gagu. Maaf, Sio Cia. Kau terpaksa ku bawa untuk memancing ayahmu keluar dari tempat sembunyinya. Pada saat itu ABWE telah datang dan melihat seorang pemuda berada di situ dan nonanya dalam keadaan lemas dipegang oleh pemuda tampan dan asing itu, segera ia lari keluar kamar dan menjerit-jerit. Sin Wan tidak buang waktu lagi, segera ia pondong tubuh Suma Sio Cia dan meloncat keluar dari jendela, terus saja ia melayang ke atas genteng. Bangsat penculik jangan lari terdengar teriakan orang dan beberapa orang pengawal meloncat naik mengejar. Tapi Sin Wan kecewa sekali karena di antar lima orang pengawal yang mengejarnya itu tidak tampak Suma Cian Bu sendiri. Kalian minggirlah dari sini. Aku tidak butuh jiwamu. Suruh. Bangsat Suma Cian Bu itu keluar sendiri. Sin Wan berseru marah dan gemas, tapi kelima pahlawan itu segera mengurungnya dan menyerangnya. Sin Wan hanya berkelit karena ia tiada nafsu untuk melayani orang-orang ini. Ia segera menggunakan ginkangnya dan sekali loncat saja ia telah keluar dari kepungan itu sambil pondong tubuh Suma Sio Cia. Kemudian ia berlari-lari cepat di atas genteng. Lima orang pengawal itu mengejarnya, tapi sebentar saja Sin Wan telah lenyap jauh di depan. Sin Wan kembali ke tempat di mana tadi giyok ciu dikeroyok, yakni di pintu gerbang kota. Tapi alangkah terkejutnya ketika ia tidak melihat orang berkelahi di tempat itu lagi. Apakah giyok ciu telah berhasil memukul mundur semua musuhnya dan menyusulnya? Tapi kenapa ia tidak bertemu dengan gadis itu? Atau barangkali giyok ciu telah kembali lebih dulu di kelenteng? Memikir demikian, Sin Wan lalu cepat lari menuju ke kelenteng di mana ia dan giyok ciu tinggal. Tapi kembali ia kecewa karena di tempat ini pun gadis itu belum pulang. Dua orang Nikou tua dari Kuan Imbyo heran sekali melihat Sin Wan memondong seorang gadis cantik yang setengah pingsan. Bun Tai Hiap, kalau kau hendak melanggar kesopanan dan melakukan kejahatan, maka terpaksa kami mengusir kau dari sini. Nikou itu berkata dengan sikap keren, karena mereka menyangka keliru pada Sin Wan yang membawa seorang gadis dalam keadaan demikian. Sin Wan segera lepaskan totokan sumasyo cia yang segera menjatuhkan diri berlutut di depan kedua Nikou itu sambil menangis sedih. Jangan khawatir, saya tidak melakukan sesuatu yang jahat. Gadis ini sengaja saya culik untuk memaksa ayahnya keluar dari tempat persembunyiannya, dan ayahnya ialah musuh besar saya, pembunuh ibu dan kakek. Sumasyo cia, ku harap kasuka tinggal di kelenteng ini untuk sementara waktu sampai ayahmu sudah bertemu dengan aku. Aku bukanlah orang rendah yang hendak menyusahkan dan mengganggumu, dan percayalah, aku melakukan ini karena sangat terpaksa. Kalau ayahmu tidak berlaku curang dan pengecut, mungkin kau dan aku selamanya tak pernah bertemu muka. Agaknya memang telah menjadi nasibmu harus ikut merasakan dosa-dosa ayahmu. Sin Wan lalu meninggalkan gadis itu kepada kedua Nikou yang terheran-heran sekali mendengar kata-katanya. Gadis itu hanya menangis sedih dan segera dihibur oleh kedua Nikou itu dan dibawa ke kamar mereka. Sementara itu, Sin Wan dengan hati sangat gelalisah menanti-nanti kembalinya Giyok Chiyu. Ia duduk dalam kamarnya, lalu keluar untuk melihat apakah gadis itu telah kembali, kemudian kembali ke kamar dan duduk lagi. Ia gelisah sekali karena setelah ditunggu sampai sore, belum, juga Giyok Chiyu kembali. Setelah hari menjadi gelap dan bintang-bintang malam mulai. Tampak menghias langit hitam, kegelisahan Sin Wan memuncak dan ia tidak sabar untuk-untuk menanti lebih lama. Giyok Chiyu pasti terkena mencana, pikirnya dengan hati cemas dan tercampur mendongkol. Pembalasan dendam belum berhasil, telah ditambah lagi dengan lenyapnya Giyok Chiyu. Ia segera meninggalkan kelenteng setelah berpesan kepada kedua Nikou agar menjaga Suma Shio Chiyu baik-baik, dan langsung menuju ke dalam kota. Ia berdiri lama sekali di tempat persembunyian siang tadi, tapi di situ sunyi senyap. Kemana kah ia harus mencari jejak Giyok Chiyu? Ia lalu meloncat naik ke atas genteng dan menuju ke gedung Suma Chiyanbu dari mana tadi ia menculik Suma Shio Chiyu. Di situ pun sunyi saja, bahkan gedung di bawah itu gelap sama sekali, menunjukkan bahwa pada saat itu tidak ada penghuni. Tentu bangsat tua si Suma itu telah pergi ke lain tempat, pikirnya gemas. Apakah betul-betul bangsat itu demikian kejam dan tega terhadap putri sendiri sehingga tidak hendak menolong? Apakah ia hendak mengorbankan putrinya untuk keselamatan jiwa sendiri? Pada saat ia berdiri termenung di atas genteng, tiba-tiba dari arah kiri tampak berkelebat bayang na orang dengan gerakan sangat gesit. Begitu tiba dekat Suma, bayangan itu bertanya. Apakah kau mencari Kuyali Hiap? Terkejutlah Suma mendengar ini, dan cepat ia mencabut pek liung pokiam dari pinggangnya dan membentak. Bangsa terendah, hayo katakan di mana kalian sembunyian Kuyai Giyok Chiyu. Bayangan itu yang ternyata seorang pemuda berwajah tampan dan putih, tersenyum. Sebelum aku menjawab, marilah kita main-main sebentar dan ia lalu mencabut keluar sebatang pedang dan menyeang Sin Wan yang menjadi marah sekali dan menangkis dengan pedangnya. Terdengar bunyi terang dan bunga api bepercikan ketika kedua pedang itu beradu dengan kerasnya. Sin Wan terkejut karena ternyata bahwa senjata lawannya juga sebatang pedang pusaka yang kuat dan tajam. Juga ketika kedua pedang bertemu, ia merasakan betapa telapak tangganya tergetar karena tenaga lawannya tidak lemah. Sebaliknya pemuda muka putih itu mengeluarkan suara kagum karena ia merasa telapak tangannya perih dan hampir saja pokiam yang dipegangnya terpental. Mereka lalu saling serang dengan hebatnya. Setelah bertempur puluhan jurus, tahulah Sin Wan bahwa lawannya adalah seorang ahli pedang butong pai, tapi yang telah memiliki kepandayan asli hingga gerakan-gerakannya sangat sempurna dan hebat. Diam-diam ia mengeluh karena kalau pihak musuhnya mempunyai orang-orang yang seperti ini kepandayanya, maka makin sukarlahnya untuk membalas dendam. Memang ilmu pedang butong mempunyai keistimewaan dalam membela diri, hingga pedang pemuda muka putih itu diputar sedemikian rupa bagaikan benteng baja yang amat kuat. Akan tetapi kali ini ia menghadapi Sin Wan, pemuda yang telah meyakinkan Sin Leong Kiam Sud yang tiada bandingnya di dunia ini, ditambah pula telah mempelajari pek Leong Kiam Sud, maka desakan-desakannya membuat pemuda ahli butong pai itu repot juga. Sin Wan mainkan gerakan Sin Leong Kiam Sud di bagian yang paling sulit dilawan, yakni Sin Leong Keanjit atau Naga Sakti menutupi matahari. Tubuhnya yang memiliki ginkang tinggi itu berkelebat ke atas dan bawah demikian cepatnya, didahului dengan gerakan pedang yang menyambar-nyambar merupakan sinar putih menyilaukan dan setiap saat mengancam hendak menembus dan membobolkan benteng baja dari pedang pemuda muka putih itu. Kali ini benar-benar pemuda muka putih itu kewalahan dan hampir saja ia tak dapat bertahan lagi, maka cepat ia berseru. Bun Tai Hiap, tahan dulu lalu ia meloncat ke belakang berjumpalitan dengan gerak tipu ular air menerjang ombak. Sin Wan menahan serangannya dan memandang dengan metel, tajam dan marah ditahan-tahan. Kau mau apa tanyanya dengan ketus? Heran sekali, pemuda itu agaknya tidak mengambil sikap bermusuhan, sebaliknya bahkan tertawa. Bun Tai Hiap, sungguh hebat tekliong kiamsut yang kau mainkan. Setelah bertempur kurang lebih seratus jurus, aku gak bintong mengaku kalah. Terima kasih atas pelajaran yang kau berikan tadi. Eh, apa artinya kata-katamu semua ini? Jangan kau bermain-main di depanku, aku sedang sibuk sin Wan menegur gemas. Pemuda muka putih itu segera angkat tangan menjura. Maaf, Tai Hiap, sebetulnya aku tadi hanya ingin mencoba kelihayanmu saja. Aku bukan musuhmu, jika kau tidak percaya, hendak ku buktikan sekarang. Bukankah kau sedang mencari-cari kawanmu yang lenyap? Ya, dimanakah dia? Tahukah kau apa yang telah terjadi dengan ku ya Li Hiap? Dia telah tertawan, kata gak bintong. Terkejutlah sin Wan mendengar ini. Tertawan? Ah, rasanya tak mungkin. Gak bintong tersenyum mengejek, memang kau dan kawanmu itu sudah cukup pantas untuk bersikap Jumawa, tapi ingatlah, di dunia ini masih banyak sekali orang yang terlebih pandai daripada kita. K.W.I. Kaiho Atsu kebetulan datang dan apa yang tidak mungkin baginya? Sumoimu itu mudah saja tertawa olehnya. K.W.I. Kaiho Atsu, siapakah itu? Dan bagaimana bisa tertawan olehnya? Sin Wan bertanya cepat. K.W.I. Kaiho Atsu adalah jago nomor tiga dari Tibet yang memiliki kepandayan hebat dan tinggi sekali. Juga ia pandai ilmu sihir yang sukar sekali dilawan. Aku melihat sendiri tertawanya kawanmu siang tadi. Beginilah. Gak bintong lalu menceritakan apa yang telah dilihatnya siang tadi. Ketika Sin Wan lari mengejar Sumocian Bu yang melarikan diri, Giyok Chiu memutar Ouliong Pokiam di tangannya lebih cepat lagi untuk mencegah orang-orang itu mengejar Sin Wan dan membela Sumocian Bu. Memang gadis ini lincah sekali gerakannya dan ketika ia memainkan silat pedang di bagian Ouliong Chiong Tian atau naga hitam terjang langit, sebentar saja dua orang pengeroyoknya telah roboh mandi darah. Kemudian ia maju terus menghadapi pengeroyoknya yang tinggal empat orang lagi, yakni Leong San Kui Bosi Wanita Baju Hijau, dan ketiga pahlawan lain yang berkepandayan tinggi, termasuk Liang Ging Tosu yang bersenjata tongkat baja. Biarpun dikeroyok empat, namun Giyok Chiu masih berada di pihak penyerang dan keempat musuhnya hanya dapat menangkis dan berkelit saja. Tak lama lagi tentu keempatnya akan dapat direbohkan oleh gadis yang konsen itu. Tapi pada saat itu, datanglah seorang pendeta berjubah merah yang tubuhnya tinggi sekali, matanya lebar bundar dan hidungnya seperti pelatuk burung kaktua. Tosu ini memegang sebatang tongkat aneh, karena tongkat itu sebetulnya adalah seekor ular cobra yang telah mati dan dikeringkan, dengan bagian lehernya berkembang mengerikan, sedangkan di punggu Tosu itu terselip sebatang hutim atau kebutan. Dengan bulu berwarna hitam. Tosu ini datang dengan tindakan lebar, dan di sebelahnya terdapat seorang laki-laki yang berpakaian serba mewah dan bertopi indah terhias permata. Laki-laki ini usianya paling banyak 40 tahun dan dari topinya ternyata bahwa ia adalah seorang pangeran. Ia datang sambil naik seekor kuda yang tinggi besar dan berbulu putih. Biarpun kudanya lari cepat, namun Tosu itu yang tampak berjalan senaknya, ternyata tidak ketinggalan. Ini saja membuktikan kelihayan Tosu aneh itu. Melihat betapa seorang gadis dengan hebatnya mengurung keempat pahlawan kaisar dengan sinar pedangnya yang berwarna hitam, pangeran itu berkata, Gadis cilik manakah yang berani main gila di sini? Tosu itu lalu tertawa besar dan berkata, Kalian mundurlah, biarkan pintu menangkapnya. Setelah berkata begini, Tosu itu meloncat dan tahu-tahu telah menghadang di depan Jiok Chiu. Gadis ini terkejut melihat gerakan orang yang demikian cepat, tapi ia tidak jerih dan memutar pokiamnya dengan gerakan Ouliong Chiawhai atau naga hitam lintasi laut, langsung menyerang dengan tusukan maut ke dada Tosu itu. Tosu itu cepat-cepat berkelit ke kiri dan berbareng ulur tangan kanannya yang berbulu hitam itu untuk menangkap lengan Jiok Chiu yang memegang pedang, tapi siapa sangka, begitu tusukannya dapat dikelit, Jiok Chiu teruskan serangannya dengan gerakan naga hitam caplok ekornya. Pedangnya lalu berbalik dan menabas tangan Tosu yang hendak mencengkeram lengannya itu. Tosu itu berseru heran dan terkejut. Tak disangkanya bahwa kiam. Hewat gadis ini sedemikian lihainya hingga kalau tidak ia buru-buru meloncat ke belakang dan menarik kembali lengannya, tentu lengan itu telah terbabat putus. Diam-diam ia mengeluarkan keringat dingin dan kini ia tahu bahwa gadis ini adalah murid seorang sakti yang tidak boleh dibuat main-main lagi. Ia lalu memindahkan tongkat ular yang tadinya dipegang di tangan kiri, ke tangan kanan, lalu dengan tongkat aneh itu ia melayani Jiok Chiu. Karena kulit ular cobra yang menjadi tongkat itu pun berwarna ke hitam-hitaman, maka kini tampak dua sinar hitam saling serang dengan hebatnya. Betapapun hebat gerakan dan senjata Tosu itu, namun menghadapi Ouliong Pokiam yang dimainkan dengan sedemikian luar biasanya oleh Jiok Chiu, Tosu itu tidak dapat berbuat banyak. Bahkan ia harus berlaku hati-hati sekali, karena kalau tidak, banyak kemungkinan tongkat ular senduk itu akan terbabat putus oleh Ouliong Pokiam. Tosu itu adalah Kwe Ikaio Atsu, seorang paderi di Tiba Aetiaang telah diusir pergi oleh kaum lama karena paderi ini ternyata bukanlah orang suci seperti seharusnya seorang pendeta, dan dalam tingkat kepandayan, ia boleh dibilang menduduki tingkat ketiga di seluruh Tibet. Ia bukan lain ialah Suheng atau kakak seperguruan dari Chin Chin Ho Atsu, ialah pendeta Tibet yang dulu membunuh Kwe Chue, ayah Jiok Chiu. Tapi dibandingkan dengan Chin Chin Ho Atsu, Kwe Ikaio Atsu lebih lihai. Sebetulnya dalam hal Weokang atau Ginkang, Jiok Chiu masih belum dapat menyamai Kwe Ikaio Atsu yang lihai, tapi karena gadis itu memegang sebuah pedang keramat yang sangat ampuh, pula memainkan ilmu pedang yang benar-benar menjagoi di seluruh kalangan persilatan. Pedang, maka untuk beberapa lama Tosu itu tidak berdaya. Sebaliknya Jiok Chiu juga merasa lelah karena lawannya ini benar-benar tangguh. Setelah mereka bertempur hampir seratus jurus dan belum juga dapat merobohkan gadis itu, Kwe Ikaio Atsu merasa penasaran dan malu sekali. Ia merasa kehilangan muka di depan para pahlawan, terutama di depan pangeran yang tadi datang bersama-sama dia dan kini masih menonton di atas kudanya, ia merasa betapa nama besarnya dipermainkan oleh gadis cilik ini. Karena itu maka ia lalu berseru keras dan tiba-tiba dari mulut tular yang telah menjadi tongkat itu menyambar keluar asap hijau ke arah muka Jiok Chiu. Pada saat itu, Kwe Ikaio Atsu sedang menyerang dengan pukulan ke leher Jiok Chiu dan Jiok Chiu hanya miringkan kepala berkelit. Maka ketika tiba-tiba mulut tular itu mengeluarkan uap hijau, ia tak dapat berbuat lain kecuali membuang diri ke belakang. Tapi terlambat, karena ia telah mencium bau yang amis sekali dan tiba-tiba kepalanya menjadi pening, matanya berkunang-kunang. Kemudian, dengan pekek nyaring, gadis gagah itu roboh pingsan dengan pedang masih terkepal erat di tangannya. Nah, demikianlah, Kwe Ili Hiap tertawan oleh mereka dan dibawa pergi, Gak Bintong mengakhiri ceritanya kepada Sin Wan. Sin Wan marah sekali, kedua matanya mengeluarkan cahaya api dan giginya berbunyi. Kemudian ia dapat menekan perasaan cemasnya, lalu ia menjurah kepada Gak Bintong. Maafkan sikapku yang kasar tadi, saudara. Sebetulnya dengan siapakah aku berhadapan? Dan mengapa kau agaknya membela kami? Gan Bintong membalas hormatnya, Aku adalah Gan Bintong dan aku terpaksa menggabungkan diri dengan para pahlawan kaisar, karena ayahku adalah seorang pembesar di istana, tapi semenjak kecil aku belajar di Butong San dan baru beberapa bulan kembali ke sini. Aku suka melihat sepak terjangmu dan sepak terjang Kwe Ili Hiap, karena aku tahu bahwa kalian hanya datang untuk menuntut balas, sekali-kali bukan maksud kalian untuk memberontak atau mengacau. Sekarang, marilah kita tolong Kwe Ili Hiap. Apa dia tidak apa-apa? Di mana dikeramnya Sin Wan bertanya dengan hati memukul. Penanglah, ia tidak apa-apa dan kalau tidak salah, ia dibawa oleh Pangeran Lu ke gedungnya, Pangeran Lu? Siapakah dia? Pangeran Lu bohong adalah murid dari Kwe Ikai Hoatsu, kepandainya lumayan juga, dan ia sangat disayang oleh suhunya karena Pangeran Lu Pandaya mengambil hati dan menguruk diri Kwe Ikai Hoatsu dengan segala kesenangan dan harta benda. Kalau begitu, mari kita segera berangkat. Biar kau serahkan saja Pangeran Anjing itu kepadaku, kata Sin Wan. Sabar, kawan. Kita harus menggunakan siasat, karena ketahulah bahwa Kwe Ikai Hoatsu menjaga gedung itu. Siapa takuti dia, kata Sin Wan gagah. Memang kau tak perlu takuti dia, tapi ia benar-benar liai dan ilmu sihirnya berbahaya sekali. Lebih baik diatur begini kau menyerbu ke dalam gedung dan aku akan ajak Tosu itu bercakap-cakap, karena aku sudah kenal padanya dan sering bercakap-cakap atau mencatur dengan dia. Sin Wan girang sekali dan dia menjabat tangan kawan baru itu dengan berterima kasih. Kemudian mereka lalu berangkat dan bergerak cepat sekali di atas genteng. Biarpun dalam hal ilmu lari cepat, Gak Bintong masih jauh di bawah kepandayan Sin Wan, namun pemuda muka putih itu tidak tertinggal jauh. Ketika mereka tiba di sebuah gedung besar dan megah, Gak Bintong memberi tanda kepada Sin Wan supaya berhati-hati. Pertama-tama mereka menuju ke sebelah kamar di sebelah kiri. Begitu mereka menginjak genteng, tiba-tiba dari bawah terdengar bentakan. Siapa di atas? Terkejutlah Sin Wan melihat kelihayan orang di bawah yang segera mengetahui bahwa di atas genteng ada orang. Ia tidak tahu bahwa memang di bawah genteng dipasangi alat hingga jika genteng itu terpijak sedikit saja, maka akan ada tanda di dalam kamar itu. Gak Bintong segera menjawab, Bukan lain orang, Totiang, aku gak Bintong hendak bercakap-cakap dengan keorang tua pemuda muka putih itu segera memberi tanda kepada Sin Wan untuk meloncat ke bagian lain, sementara ia sendiri meloncat untuk bertemu dengan KWI Kaihoatsu yang lihai. Sin Wan segera memeriksa gedung itu dengan hati-hati sekali. Ketika ia memeriksa bagian belakang gedung itu, terdengar suara orang berkata-kata dengan suara marah. Ia girang sekali karena kenal suara ini sebagai suara Giyok Chiu. Cepat Sin Wan membuka genteng dan mengintai ke dalam. Ternyata Giyok Chiu tampak duduk di atas sebuah pembaringan dengan wajah pucat bagaikan seorang yang baru sembuh dari sakit. Ternyata bisa yang tersembur dari mulut tongkat ular dan yang telah kena tercium olehnya itu berbahaya sekali dan setelah minum obat penawar dari KWI Kaihoatsu, barulah jiwa Giyok Chiu tertolong. Sebetulnya, biarpun tidak minum obat penawar, belum tentu gadis itu akan terbinasa, karena di dalam tubuhnya telah mengalir pengaruh mucijat dari buah-buah yang dulu ia makan di dalam buah ular. Tentu saja ia sendiri maupun KWI Kaihoatsu tidak mengetahui hal ini. Setelah Giyok Chiu sadar, maka pendeta yang lihai itu lalu menotok urat jalan darah gadis itu bagian koan-goan hiat, hingga biarpun Giyok Chiu telah kembali kesehatannya, namun tenaganya lumpuh dan ia tidak berdaya. Kalau tidak mendapat pertolongan untuk memunahkan pengaruh totokan itu, ia harus menanti tiga hari baru tenaganya akan pulih dan totokan itu akan lenyap pengaruhnya sendiri. Ia telah kerahkan tenaganya tapi karena totokan itu memang lihai, ia tidak bisa gerakan lewekangnya hingga sia-sia saja usahanya untuk melepaskan totokan. Sinwan sekejap saja tahu bahwa Giyok Chiu berada di bawah pengaruh totokan, maka hatinya menjadi marah sekali. Tapi ia masih menahan sabar karena ia harus bertindak hati-hati. Ia melihat bahwa pada saat itu, seorang pelayan wanita sedang memujuk gadis itu yang dijawab dengan makian dan cacian sehingga pelayan itu menjadi kewalahan. Pada saat Sinwan hendak meloncat turun, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan seorang laki-laki berpakaian mewah dan indah berjalan masuk. Laki-laki itu usianya kurang lebih 40 tahun, lagaknya dibuat-buat dan ceriwis sekali. Sepasang matanya yang kekuning-kuningan itu berminyak dan memandang kepada Giyok Chiu dengan kurang ajar. Aha, si Ocia, bagaimana rasanya tubuhmu? Sudah sehat kembali, bukan? Syukurlah, kata laki-laki itu kepada Giyok Chiu yang tidak menjawabnya, tapi memandang dengan tajam dan marah. Si Ocia telah berkali-kali ku katakan tak perlu kau melawan kami, karena di kota raja banyak sekali terdapat pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan orang-orang berilmu tinggi. Dan lagi, apakah perlunya mengacau dan mengerontak? Usahamu akan sia-sia belaka, bahkan nyawamu akan tak tertolong. Bukankah sayang sekali kalau orang seperti kau yang semanis dan semuda ini mengorbankan jiwa dengan sia-sia? Suara bujukan yang manis ini bahkan menambah marah hati Giyok. Chiu, siapa yang peduli omonganmu yang kosong? Aku datang hendak membunuh bangsa Chisuma itu dan kawan-kawannya. Apa hubungannya dengan kau? Itulah yang salah sekali, Sumacian Bu adalah seorang rejasa di istana, dan yang dibunuh olehnya dulu adalah para pemberontak negara. Mana bisa kau sekarang datang-datang hendak membunuhnya? Itulah yang disebut mengapa kau memerontak mengacau? Sudahlah, kau menyerahlah saja dengan baik-baik. Kalau kau berjanji hendak menyerah dan tidak mengamuk lagi, aku lu bohong akan menanggung dan membelamu. Percayalah kepada pangeran lu. Sudahlah kau jangan banyak mengobrol di depanku. Tunggu saja, kalau kawanku datang, kau pasti akan mendapat hadiah ujung pedangnya.